selamat menikmati amin oke guys disini ada sebaru kesan daripada kakauan sekalian dari channel Borunaga jadi langsung saja kita play videonya let's go halo pemirsa bertemu lagi bersama saya Borunaga apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya amin baiklah pemirsa di video kali ini seperti judul tajuk di video ini saya mau berbagi kenapa alasan saya kenapa memilih tinggal di Malaysia jadi karena suami saya saya menikah dengan orang Malaysia mungkin ada sebahagian orang-orang dekat luar sana di luar sana bertanya kenapa ya kalau orang Indonesia yang menikah dengan orang Malaysia pasti memilih tinggal di Malaysia kenapa tidak di Indonesia nah ini adalah alasan saya ya pribadi saya jadi saya akan berikan alasan kenapa saya memilih tinggal di Malaysia nah seperti yang pemirsa ketahui di Malaysia ini banyak sekali ya bantuan-bantuan dari kerajaan Malaysia untuk rakyatnya ya kan dan tidak mengira itu golongan apa tetapi jika diberi bantuan para kerajaan akan memilih siapa yang patut untuk mendapatkannya oke dan jika orang tersebut rakyat tersebut terpilih maka akan dapat bantuan tersebut nah jadi saya akan berikan satu contoh kepada pemirsa ya ada satu kat yaitu seperti tabungan lah ya untuk anak yang nanti udah umur 18 tahun akan bisa mengeluarkan uang tersebut jadi disini saya akan tunjukkan ada namanya disini kat tawas oke jadi ini berlaku pada tahun 2017 lalu dan ini hanya bisa didapatkan di selangor saja jadi setiap anak yang lahir di selangor akan mendapatkan kat tawas seperti ini dan ini bisa digunakan uangnya digunakan pada umur nanti dia sudah 18 tahun begitu jadi setiap tahun pihak kerajaan akan memasukkan uang 100 ringgit seperti itu pemirsa wow setiap bulan ini hanya untuk yang di selangor dan mungkin di negeri lain ada bantuan yang seperti ini jadi saya kurang tahu mungkin di negeri lain bisa komentar di kolom komentar ya kan dan kalau Kuala Lumpur juga gak dapat ya seperti ini begitu pemirsa oh jadi spesial mungkin di area selangor aja ini kerajaan daripada selangor gitu kan sangat menginspirasi ya karena apa karena walaupun anak itu masih kecil sudah mempunyai tabungan untuk masa depan betul sih jadi seperti kalau dia sudah lumayan yang nomor 1 itu kalau dia sudah selesai sekolah dan ingin menyambung pelajaran ke universiti mau kuliah gitu nah dia sudah ada pegangan uang ya kan sudah ada simpanan tabungan di kad ini begitu namanya si manjatawas begitu nah ini adalah bantuan yang sangat membantu pemirsa betul sekali siapa yang mau kasih ya kan kalau tidak salah 1500 pemirsa ya kan jadi kalau anak itu sudah selesai sekolah sudah ada tabungan sendiri pemirsa ya untuk bisa digunakan untuk sekolah ya kan untuk beli buku atau menyambung waktu mau masuk kuliah ya universiti begitu pemirsa ya ini dia sangat membantu saya lupa untuk memberikan informasi ini pemirsa nasib baik saya ingat ya kan oke jadi langsung saya baru tahu guys kalau pasal ini saya ini saya baru tahu guys tentang kartu ini dan memang keren banget sih dan mungkin hanya di selangor atau gimana tolong komentar ya teman-teman dan kayak gini nih kayaknya boleh saya apa namanya terapkan kepada anak-anak saya sehingga mereka juga punya card ataupun ya mungkin ATM anak seperti itu dan boleh dikeluarkan nanti ketika usia ya 10 tahun ataupun 15 tahun seperti itu so ini wow keren banget sih sayang kedua tapi sebelum itu saya ingin berikan satu video ya ingin menunjukkan kepada pemirsa satu video yang ini sangat menyentuh hati saya oke ya kan dan kita akan ambil poin dari video ini oke jadi saya akan tunjukkan want to treat cek hidat sebentar pemirsa hang lah pula jadi ini adalah bantuan dari kerajaan Malaysia untuk Indonesia ya Allah Masya Allah banyaknya pemirsa satu kapal loh halo cepat halo cepat halo cepat ulang lagi lah kalau nanti kalau apa nanti cari sendiri lah ya pemirsa ini juga videonya dibagi oleh follower saya di instagram oke ke pemirsa nak tengok lagi sejumlah saya belanja lagi satu kali lagi saya pun belum puas tadi pemirsa Bapak Dubes Hermon terima bantuan peralatan peralatan perubatan covid-19 yang dihantar ke Indonesia Masya Allah satu pesawat boleh nangis tak tapi ya dalam komentar video ni video bantuan ni ada juga segelintir ya para netizen yang berkomentar kalau ini adalah pencitraan ada yang bilang ya ada yang komen disitu adalah politik halo pemirsa oke ya kalau masalah kayak gini memang pasti ada netizen netizen yang memang komen itu ya gak ada etak istilahnya bantuan kesehatan itu tidak serta-merta dikait-kaitkan kemana saja dan banyak sekali kayak negara Singapura Amerika semuanya itu pada membantu negara-negara lain dan apakah itu suatu hal yang kayak politik lah apalah gitu ini masalah kemanusiaan tidak ada sangkut-pautnya seperti itu guys yakin bener kita nih dah dibantu betul terima kasih cukup lah kan ya kan satu pesawat kot aduh dan tengoklah ya kan kerajaan Malaysia ini tetangga ya negara lain pun ditolong dibantu Apalagi lah rakyatnya sendiri Betul tak? Oke jadi kita langsung lagi ya Next ke alasan saya Kenapa saya memilih di Malaysia ini Kenapa? Oke jadi disini Saya telah menerima satu bungkusan pemirsa Ini adalah bantuan ya Pemberian dari kerajaan Malaysia pemirsa Oke Bukan giveaway Menyenangkan Apalah agaknya isinya betul tak? Oke kita unboxing bersama ya Pak Misalnya saya pun merasa macam Something something geram-geram gitu Oke Apakah isi dia tuh? Excited Jadi Jadi Wow Betulkah? Sokongan Telah tiba Pembelajaran kini dalam genggaman anda Wow guys Aduh pengen dong Mau dong Itu dikasih kerajaan Jadi ini adalah bantuan daripada kerajaan pemirsa Ini bantuan prihatin rakyat Ya Oke Telepon pintar Jadi Jadi diberikan untuk rakyat Ya sekarang ini kan Para pelajar ya Hmm Naisi lah Belajar di rumah Secara online Ya kan Oke Nah ini diberikan untuk Para pelajar Pemirsa Wow keren Pelajar mbak Pelajar mbak Buat pelajar Kok ada Dekat mana Ada macam ini Coba Alah Eh Janganlah tunjuk brand Oke Belajar dan kumpul ganjar Ini apa Bukan Oh Sekali sim card Pemirsa Oke Jadi di Malaysia ini kan Diberikan internet Ya Secara gratis Oke Internet gratis Lepas tu dapat bantuan Handphone lagi Pemirsa Dan lengkap dengan Sim card Saya dapat Pemirsa Macam tahu je Kerajaan ni kan Anak saya Tahun depan Ada sekolah Boleh lah simpan Untuk anak saya Oke Ya ampun Macam ini Pedulinya Kerjaan Malaysia Pada rakyatnya Betul tak Hei Kalau lah Kalau lah dekat luar sana Ada berpikir Alah Setelah handphone je Oh Hello Mungkin Awak rasa Ini biasa-biasa je Oke Mungkin buat orang kaya Ya 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 buat orang kaya Alah Kan cuma itu doang Gitu kan Ya Silahkan pikir Sendirilah Agaknya ya Orang yang Sangat Memerlukan Ini hal Yang sangat luar biasa Betul Kok rasa Awak rasa Harga ini berapa Siapa nak bagi Peri-peri macam Maka daripada itu Oh my god Agaknya Wow keren sih Semoga lah Ya dekat Indonesia Sana pemerintah nih Boleh lah Mendapat inspirasi Dari kerajaan Malaysia Memberi bantuan yang Betul-betul pada rakyat Ya kan Sebab Kalau dekat Ya Kalau di Indonesia Bantuan itu Sudah ada Semenjak awal lagi Dari pada covid-19 Ya kan Bantuan untuk Orang-orang yang memang Miskin Dan juga istilahnya Orang yang tidak mampu Disitu sudah ada Bansos disana Dan juga istilahnya Di Indonesia ini Setiap di kampung saya Tetangga saya itu Electric itu free Dan juga dapat bantuan 600 ribu 600 ribu Per satu keluarga Itu setiap bulannya Selama pandemi Covid-19 Dan juga UMKM Juga diberikan oleh Bapak Presiden Kepada kita semua Terutama kita Yang Mungkin Bisnisnya kecil banget Kemarin saya sempat juga Dapat istilahnya Karena Dan kita punya butik Sehingga kita juga Dapat bantuan Daripada Presiden Nah seperti itu guys Oke kita lanjut Kat Malaysia ini saya tengok Dari rakyat Untuk rakyat Betul Jadi kalau ada yang kata Hidup di Malaysia itu Serba bayar Minyak Apa Air bayar Itu bayar Ini bayar Tapi semua balik lagi Untuk rakyatnya Macam jalan tol Pemirsa Ya kan Bayar pun Itu untuk Diperbaiki Jadi kalau ada Betul Jalan yang berlubang-lubang Macam muka saya Langsung di repair Langsung diperbaiki Langsung dibuat mulus Macam wajah-wajah Pemirsa Sama ilah kat sini Terima kasih Kerajaan Malaysia Oke senang ya Manis tapi malu Nanti hilang make up Dapat handphone Pemirsa Handphone Alamai Indahnya hidup Di Malaysia ini Oke lah Jadi itulah dia Alasan saya Kenapa saya memilih Di Malaysia ini Oke Banyak sangat Bantuan yang diberikan Kepada rakyat Untuk Eh salah Banyak sangat Ya kan Bantuan dari kerajaan Untuk rakyat Ya kan Tengok lah Negara lain je Dia tolong Dibantu Diberi bantuan Ya kan Apalagi rakyatnya sendiri Ya kan I see that Handphone Boleh lah Buka youtube Ramai-ramai Tak adalah Ini memang Untuk sekolah Ngam sangat Tahun depan Anak saya Ada sekolah Oke Nah mungkin Gini guys Pertanyaan saya Adalah Gimana caranya Supaya kita itu Bisa dapat bantuan Seperti ini Gitu kan Nah kalau Di Indonesia sendiri Untuk mendapatkan Bantuan itu Kita disurvei Dan juga Mendaftar Seperti itu Bahwasannya Keluarga kurang Mampu Seperti itu Kalau di Malaysia Bagaimana Apakah sudah ada Data-data Tersendiri Apa kita harus Mendaftar Atau gimana Boleh teman-teman Sharing Di bawah ya Tak lagi sekolah Agaknya adalah Sedikit-sedikit Yang sama Perasaan pemirsa Mohon maaf Sebab saya Excited Sangat Pemirsa Lebih lah Borunaga Oke Kita berjumpa lagi Di video selanjutnya Saya Borunaga Terima kasih Bye 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 Oke Oke guys Sudah selesai videonya So Bagaimana Menurut teman-teman Tentang bantuan di Malaysia Dan juga bantuan di Indonesia Dan Ya Semua ada plus minusnya Akan tetapi Di setiap manusia Pasti ada salahnya Nah Kesalahan itu Kita boleh perbaiki Dan pasti Kebenaran Ataupun kebaikan Kita teruskan Seperti itu Dan jangan sampai Istilahnya Mengadu domba Ataupun memprovokasi Apabila kita diberi Ataupun kita Berbagi kepada Seseorang Maka Jangan lupa Untuk senantiasa Mengucapkan Kata terima kasih Oke Bagaimana Menurut teman-teman Sekalian Boleh komentar di bawah Apa pengalaman Teman-teman Ketika tinggal di Malaysia Ataupun Yang tinggal di Indonesia Pasal bantuan-bantuan ini Jadi teman-teman Boleh sharing Pengalamannya Di kolom komentar Terima kasih Saya ucapkan juga Kepada Mbak Borunaga Yang sudah Sharing kepada kita Bagaimana Istilahnya Alasan dia Ketika tinggal Di belam Bagaimana Alasan dia Kenapa Kok bisa Memilih Malaysia Seperti itu Dan so Terima kasih banyak Buat teman-teman semua Yang sudah Tengok video ini Jangan lupa Untuk like Share Comment Dan subscribe Channel saya Dan juga Channelnya Mbak Borunaga Terima kasih Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax